selamat menikmati selamat menikmati dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar kaya atau miskin merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu yaitu nama binatang itu dan bilangan namanya yang penting dari disini ialah hikmat barang siapa yang bijaksana baiklah ia menghitung bilangan binatang itu karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666 saudara dalam perikob bacaan kita hari ini Rasul Yohanes melihat sosok binatang yang kedua yang keluar dari dalam bumi binatang ini bertanduk dua sama seperti anak domba tetapi berbicara seperti seekor naga itu dapat dilihat dalam ayat yang ke-11 meskipun terlihat lembut tetapi dia tidak kalah garang dibandingkan binatang yang pertama ia memaksa seluruh dunia termaksud orang-orang percaya agar beralih menyembah dewa yang bukan Allah itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-12 dan cara yang dipakai untuk memikat orang-orang ialah dengan melakukan tanda-tanda spektakuler yang palsu atau mujizat palsu seperti berpura-pura menurunkan api dari sorga itu dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-15 tadi orang yang tidak berhati-hati akan disesatkan dan mereka yang tertipu ini akan memakai tanda pada tangan dan dahinya kemudian secara sukarela mereka akan tunduk kepada binatang tersebut saudara terkait dengan kemunculan dari binatang ini Rasul Yohanes meminta agar orang percaya berhati-hati agar tidak tertipu orang percaya harus berhati-hati dengan penampilan atau kehebatan seseorang dalam menyampaikan pengajaran dalam alkitab orang-orang seperti ini juga sering disebut sebagai nabi atau pengajar palsu pesan ini disampaikan oleh Rasul Yohanes pada jemaat yang sedang menderita penganiayaan tujuannya adalah mereka tidak tertipu meskipun mendapat tawar yang tampaknya meringankan penderitaan mereka oleh karenanya mereka harus meminta hikmat dari Allah untuk mengenali tanda-tanda palsu dan tipu muslihat yang terlihat tersebut saudara kita mungkin seringkali bertemu dengan orang yang memiliki citra seorang kristiani yang saleh namun kita harus berhati-hati karena tidak semua orang yang memiliki citra demikian benar-benar berkata sesuai kebenaran firman tidak sedikit juga orang percaya yang telah tertipu dengan penampilan dari pengajar-pengejar palsu dan menjadi tersesat oleh sebab itu marilah kita memperdalam pengenalan kita akan kebenaran Allah dan meminta hikmat agar tidak mudah digoyahkan dengan pengajaran yang sesat saudara marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar saudara sudahkah kita sebagai orang percaya memperdalam pengenalan kita akan Allah sehingga tidak mudah terbawa oleh pengajaran sesat jika belum maka marilah datang kepada Allah melalui doa mintalah kepada Allah agar setiap kita dimampukan untuk terus memperdalam pengenalan kita akan Allah sehingga kita tidak mudah terbawa oleh pengajaran sesat terbawa oleh mari kita berdoa mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat pagi hari ini buat hari yang baru yang Tuhan izinkan untuk setiap kami lalui hari ini kami bersyukur buat penyertaanmu dari malam hingga pagi hari ini sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan keadaan yang baik Tuhan Tuhan kami juga bersyukur buat ayat perenungan yang kembali dapat kami renungkan dan melalui ayat perenungan hari ini kami diingatkan untuk setiap kami menjadi orang-orang percaya yang terus memperdalam akan kau terus memperdalam pengenalan kami akan kau sehingga setiap kami tidak mudah digoyahkan atau dibawa kepada pengajaran pengajaran palsu Tuhan ampunnya kami jika mungkin selama ini kami hanya menjadi orang percaya yang hanya sebatas melakukan ritual ibadah setiap minggunya tetapi kami tidak memperdalam pengenalan kami akan kau Tuhan kami minta biar Tuhan memampukan kami menolong kami membimbing kami sehingga mulai saat ini kami dapat menjadi orang percaya yang bukan hanya menjadi orang percaya yang melakukan ritual ibadah di hari minggu saja Tuhan tapi kami juga memperdalam pengenalan kami akan kau setiap harinya melalui pembacaan firman setiap hari melalui doa-doa kami kepada engkau Tuhan biar roh kudus juga terus mengingatkan kami memimbing kami juga agar setiap kami dapat terus melakukan hal ini di sepanjang kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini terima kasih Tuhan Yesus kami juga berdoa buat setiap hal yang akan kami kerjakan hari ini kami mengundang ke Allah yang juga hadir di tengah-tengah segala hal yang kami lakukan sehingga setiap hal yang kami lakukan ini Tuhan berkenan di hadapanmu segala hal yang kami lakukan ini dapat mempermuliakan namamu Tuhan terima kasih Tuhan Yesus hanya di dalam namamu kami berancap syukur haleluya amin selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati